POSKO Angkutan Lebaran di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman sepinggan balik papan resmi ditutup. Tidak ada catatan khusus dalam pelaksanaan POSKO tahun ini, pasalnya pihak bandara sudah terbiasa melayani hal seperti ini setiap tahunnya. Namun selama 16 hari, POSKO Angkutan Lebaran 1.443 Hijriah beroperasi tercatat pergerakan penumpang mencapai 188.243 orang, di mana perharinya mencapai 11.755 orang. Pada Angkutan Lebaran tahun ini, penumpang yang terbanyak didominasi tiga daerah, masing-masing Surabaya, Jakarta, dan Makassar. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman sepinggan balik papan, Rika Dana Kusuma mengatakan, untuk arus mudik lonjakan penumpang masih tertinggi pada saat H-3, dengan total pergerakan penumpang capai 13.420 orang. Sedangkan untuk arus balik terjadi pada H-4, dengan pergerakan 14.349 penumpang, di mana rata-rata per hari, arus mudik berjumlah 8.337 orang, dan arus balik 7.811 orang selama POSKO dibuka. Yang pasti saya ambil yang terbanyak ya, H-3 pada saat arus mudik, arus mudik kurang lebih 13.420 orang pergerakan penumpangnya, oke? Dan kemudian arus baliknya ke sini kemarin itu di H-4, ya Bu ya? H-4 itu 14.349 orang. Meski begitu, belum semua mereka yang mudik balik ke balik papan. Kemungkinan masih akan terjadi lonjakan pada pekan depan, mengingat pekan depan juga ada libur nasional. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, AINews, melaporkan.